kalau Anda ingin beli kendaraan itu apakah suka yang manual atau yang transmisi otomatis karena kebanyakan orang itu sekarang suka dengan mobil yang bertransmisi otomatis karena semakin nyaman atau tidak pegel-pegel di kaki terutama saat kondisi kendaraan itu jalannya macet atau di daerah bagunungan macet, sehingga nanti itu kaki terasa pegel-pegel, sering injak kopling, namun kebanyakan orang atau sebagian orang juga ada yang fanatik sekali dengan mobil yang bertransmisi manual dia dikasih mobil matic untuk membeli kendaraan baru, itu ngotot atau kaku, dia tidak mau meskipun stoknya itu mobil manual tidak ada dia rela menunggu sampai ada mobil transmisi manual itu di video kali ini kita akan mereview kendaraan Mitsubishi Xpander Cross tipe transmisi manual yang ada di depan ini adalah Xpander Cross transmisi manual warna hitam ya kita coba lihat untuk kondisi dari eksterior kendaraan ini kalau dari kondisinya itu sama semua ya dari bodi samping kemudian bodi depan kemudian roda pelet itu hampir sama nah ini untuk rodanya sendiri peletnya itu dia menggunakan bandan lap ukuran 205 lebar 55 kemudian ring 17 nah ini peletnya sangat besar sekali ya ring 17 untuk Mitsubishi Xpander Cross ada yang Xpander biasa itu rangnya hanya di ultimate itu 16 ya jadi lebih kecil nah untuk bagian belakang itu juga sama untuk Xpander Cross tipe manual ini lampu mundurnya sudah LED lampu kotanya juga LED nah ini lampu remnya itu yang masih bolep ini untuk sensor mundur juga ada sudah dilengkapi ya sensor mundurnya ini ada 2 kemudian ada ini untuk parkirnya ya kamera mundur untuk parkir sudah ada semua seperti di Xpander Cross AT kita coba lihat ke bagian depannya lampu LED lampu LEDnya juga sudah seperti AT yang Cross AT lampu LED plus lampu Sine kemudian lampu fognya ini juga sudah LED semua ya kemudian dari kondisi mesin sini sama seperti kendaraan Cross AT dia sudah ABS juga kemudian mesinnya Euro 4 nah ini untuk bagian semuanya sudah hampir sama ya tidak ada perubahan nah yang terjadi di kendaraan Xpander dulu itu sering mengeluhkan bahwa koplingnya itu ketinggian ya jadi tidak bisa di setel sering mati-mati ketika waktu posisi gigi satu dari kendaraan mau jalan itu sering mati-mati nah trouble seperti itu sering atau banyak sekali di kendaraan Xpander yang lama namun di Xpander Cross yang tipe manual ini itu sudah tidak ada karena koplingnya itu sudah di setel sudah sesuai jadi tidak terlalu ketinggian namun jika Anda ingin membuat koplingnya itu bisa di setel itu bisa order nanti setelan kopling di deskripsi yang akan saya buat nanti itu ada nanti nomor WA saya jika mau transmisinya itu bisa di setel itu bisa nanti order alatnya oke kita bisa langsung masuk ke bagian interior kendaraan Xpander Cross tipe manual ini kalau dari segi interior dari ini untuk door trimnya sama hitam kombinasi silver kemudian dashboardnya hitam kombinasi coklat dan juga silver juga pintunya juga sama door trimnya kanan kiri belakang nah ini juga dari joknya joknya juga sama ya yang tipe AT biasa jadi seperti blue drew ini hitam kombinasi coklat garis-garis dan ini juga tombol untuk starternya sudah menggunakan OSS one start stop system yang sudah menggunakan sweet engine tinggal tekan langsung on tekan lagi langsung off harus kita membawa yang namanya anak kunci ini nah ini transmisinya manual dia ada 5 kecepatan ya jadi untuk mobil Xpander itu ada 5 kecepatan transmisi manualnya jadi yang untuk gigi satu dia langsung ke kiri maju namun untuk yang gigi mundur biasanya kan kalau yang mobil-mobil pada umumnya dia kegeser ke kanan kemudian ke belakang ya namun ini tidak bisa karena untuk yang Xpander cross transmisi manual ini dia itu harus digeser ke kiri sambil ring yang di bawah ini kita tarik ke atas bisa ke kiri lagi baru ke depan nah ini adalah untuk bisa masuk ke gigi satu nah itu perbedaannya dari segi transmisi untuk oli transmisinya dia 2 liter dan diganti setiap berkala yaitu 40.000 km kalau oli metiknya dia itu ada kurang lebih untuk transmisi yang otomatis itu diganti olinya secara berkala setiap 100.000 km isinya kalau diganti biasa kurang lebih 3-4 literan ya jadi untuk semua jenis kendaraan Xpander cross yang manual MT atau yang AT metik itu hampir sama semua ya dari segi interior kemudian eksteriornya mesin pelek dan sensor-sensornya hampir sama semua yang membedakannya itu hanya dari transmisinya diametik atau manual namun dari segi harga ya dari segi harga untuk transmisi yang metik itu dibanderol sekitar 292.700.000 rupiah kalau yang tipe transmisi manual seperti ini itu dibanderol dengan harga 283.300.000 rupiah jadi hampir terpaut 9 jutaan ya dia hanya membedakan transmisinya itu manual atau metik jadi untuk Anda yang suka akan transmisi manual bisa Anda beli expander tipe manual warna hitam seperti ini dia sangat keren gagah dan juga tentunya kalau mobil manual yang suka manual pasti Anda akan lebih cekatan ya ketika mau menyalip atau waktu akselerasi karena koplingnya sudah tidak ada kendala seperti expander pada dulu maka Anda bisa pilih mobil yang ini dengan harga 283.300.000 rupiah selisih 5 juta selisih 9 juta dengan expander cross yang tipe transmisi otomatis oke ya sekian informasi mengenai expander cross tipe manual transmisi di kendaraan warna hitam ini semoga bermanfaat segera miliki mobil impian Anda baik itu transmisi manual atau otomatis yang semuanya itu akan selalu awet jika Anda melakukan perawatan berkala oke jangan lupa like dan subscribe di channel Episa Putra informasi menggunai seputar dunia otomotif salam otomotif